Ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum Guru Lulus Passing Grid atau GLPG Lampau Selatan Kamis pagi berunjuk rasa di depan kantor bupati setempat Menggawali aksinya, masa berjalan kaki sembari berorasi di jalan lingkungan Pemkap menuju kantor bupati Unjuk rasa digelar setelah dibukanya 70 formasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K di Lampau Selatan 2022 Kuota itu dinilai sangat minim karena jumlah guru honorer yang tergabung dalam GLPG Lampau Selatan Mencapai hampir 800 orang Jumlah itu belum termasuk guru honorer yang tergabung dalam asosiasi lain Para guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K khawatir kehilangan pekerjaan Sebab sesuai peraturan kementerian RB, tahun depan status pegawai honorer ditiadakan Berkomunikasi dengan Pak Sekda Pak Sekda hanya berjanji akan mencari jalan keluar Akan seperti apa solusinya Tapi tidak memberikan solusi yang benar-benar memberi kepuasan bagi kami Guru-guru Lulus Passing Grid ini Sekda Lampau Selatan, Tamrin menyatakan Kuota pengangkatan guru honorer jadi P3K tersebut Menyesuaikan keuangan Pemkap Lampau Selatan Berbeda dengan pegawai honorer yang dibayar menggunakan APBN Gaji P3K dibebankan ke APBD Mengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Adalah impian para pegawai honorer saat ini yang tidak kunjung diangkat sebagai PNS Pengangkatan P3K berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN Jangka waktu kontrak kerja minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun Gaji P3K hampir sama dengan gaji pokok ASN Gaji P3K golongan 1 lebih dari Rp1.700.000 per bulan Dan maksimal untuk golongan 17 gajinya lebih dari Rp6.700.000 per bulan Jika gaji guru honorer dibebankan di APBN Namun untuk P3K dibebankan di APBD masing-masing daerah Haris Susanto melaporkan dari Lampau Selatan Inilah ungkapan Mbah Yanti yang terdampak kenaikan harga kedelai Jika harga kedelai tidak kunjung turun dari Rp13.000 per kilogram Yanti berencana akan pulang kampung ke Jawa Karena khawatir usaha ini malah menambah hutangnya Yanti adalah satu dari puluhan produsen tempe dan tahu Di Kelurahan Gedung Pakuon kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Yang terancam gulung tikar dampak kenaikan harga kedelai Modal yang dikeluarkan sekarang tak sebanding dengan pendapatannya Beberapa produsen bahkan memilih berhenti produksi Atau hanya menghabiskan sisa bahan baku Sementara produsen yang masih tetap berproduksi Mencoba menyiasati dengan memperkecil ukuran tahu dan tempe Supaya tidak rugi Ya itu dijual susah Kalau dinaikin orangnya gak mau Dijual ya masih banyak Terus kalau bisa sih ya harganya diturunin Biar bisa makan sehari-hari Sambil menunggu harga kedelai turun Banyak produsen tahu dan tempe di Bandar Lampung Pulang ke kampungnya untuk membuka usaha lain Para produsen mendesak pemerintah segera turun tangan Supaya harga kedelai turun di bawah 10.000 rupiah per kilogram Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Perlahan tapi pasti itulah yang terjadi Dampak kenaikan harga BBM Yang diikuti kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan lainnya Salah satu yang terdampak adalah selamat Pengusaha pembuatan kerupuk di Jatiagung Lampung Selatan Usaha yang ditekuni selamat sejak 2010 lalu Hingga kini masih berjalan lancar Namun beberapa bulan belakangan Usahanya terseok-seok Dampak kenaikan harga sejumlah Pahan baku pembuatan kerupuk Yang diakininya dampak kenaikan harga BBM Harga sagu yang sebelumnya 9.000 rupiah per kilogram Naik jadi 13.000 rupiah per kilogram Harga bumbu juga naik Harga gas LPG dan subsidi juga naik drastis Untuk menyiasati pengeluaran yang lebih besar Selamat kini menggoreng kerupuk menggunakan kayu bakar Selamat tidak mengurangi ukuran kerupuk yang diproduksinya Sebab khawatir pelanggan akan kabur Ia memilih mengalah mengurangi keuntungan Sembari berharap ada keajaiban Harga bahan baku produksi kerupuk turun Arsadisa Putra melaporkan dari Lampung Selatan Terima kasih telah menonton!